Tuhan bersamamu dan bersama orangmu Inilah Injil suci menurut Yohannes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahir Maka ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya itu dengan tanah Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi Dan berkata kepadanya Pergilah basulah dirimu di kolam siluam Siluam artinya yang diutus Maka pergilah orang itu Ia membasuh dirinya Lalu kembali dengan matanya sudah melek Maka tetangga-tetangganya Dan mereka yang dahulu mengenalnya Sebagai pengemis berkata Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata Benar Dia lah itu Ada pula yang berkata Bukan Tetapi ia serupa dengan dia Orang itu sendiri berkata Benar Akulah dia Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu Kepada orang-orang parisi Adapun hari Waktu Yesus mengadu tanah Dan memelekkan mata orang itu Adalah hari sabat Karena itu orang-orang parisi pun bertanya kepadanya Bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku Lalu aku membasuh diriku Dan sekarang aku dapat melihat Maka kata sebagian orang-orang parisi itu Orang ini Tidak datang dari Allah Sebab ia tidak Memelihara Hari sabat Sebagian pula berkata Bagaimanakah seorang berdosa Dapat membuat Mujijat Yang demikian Maka timbulah Pertentangan Di antara mereka Lalu kata mereka pula Kepada orang yang tadinya buta itu Dan engkau Karena ia telah memelekkan matamu Apa katamu Tentang dia? Jawabnya Ia seorang nabi Tetapi orang parisi menegur dia Engkau ini lahir sama sekali Dalam dosa Dan engkau hendak Mengajar kami Lalu mereka mengusir dia Keluar Yesus mendengar Bahwa orang itu telah diusir Oleh orang-orang parisi Maka ketika bertemu dengan dia Yesus berkata Percayakah engkau Kepada anak manusia Jawabnya Siapakah dia Tuhan Supaya aku percaya Kepadanya Kata Yesus Kepadanya Engkau bukan saja Melihat dia Dia yang sedang berbicara Dengan engkau Dialah itu Kata orang itu Aku percaya Tuhan Lalu Ia sujud Menyembah Yesus Demikianlah Sabda Tuhan Terpucilah Kristus Kasula Merah Muda Atau Pink Dipakai Dua kali Setahun Minggu Gaudete Saat Masa Advent Minggu ketiga Minggu Laut Laitare Saat Masa Prapaskah Saat ini Minggu keempat Menandai Sudah separoh Lebih Maka Suasana Sukacita Digambarkan Dengan Kasula Merah Muda Pink Maka Di altar Boleh Ada Warna Bunga-bunga Menandai Bahwa Sudah Minggu Keempat Maka Maka Semoga Ketika Sudah Empat Minggu Menata Diri Mengendalikan Diri Semoga Berbuah Hidup Kita Makin Tertata Hidup Kita Makin Terkendali Dan Semoga Sungguh Kita Alami Pikiran Akal Budi Hati Kita Perasaan Kita Kasih Kita Hati Kita Sungguh Tertata Terkendali Bahkan Sungguh Semakin Mampu Mengasihi Dan Melalui Bacaan Injil Yang baru Saja Kita Dengarkan Kita Dibimbing Tuhan Dan Saya Mengundang Sudari Sudara Keterkasih Untuk Mengambil Satu Kata Kunci Yang Diwartakan Tuhan Saya Kutipkan Sekali Peristiwa Ketika Yesus Sedang Berjalan Lewat Ia Melihat Seorang Yang Buta Sejak Lahir Maka Ia Meludah Ke Tanah Mengaduk Ludahnya Dengan Tanah Mengoleskan Bada Orang Buta Tadi Dan Berkata Pergilah Bahsulah Dirimu Di kolam Siluam Satu Kata Melihat Satu Kata Saja Kita Semua Yang Merayakan Nekarisi Kudus Ini Apakah Ada Yang Buta Dada Ya Semua Bisa Melihat Nah Mari Kita Sungguh Sungguh Melihat Dan Kalau Tuhan Dia Melihat Seorang Yang Buta Langsung Mau Menyembuhkan Meludah Ketanah Mengaduk Ludahnya Lalu Mengoleskan Pergilah Basuhlah Dirimu Dan Semoga Kita Sungguh Sungguh Mampu Untuk Meneladan Tuhan Maka Dari Itu Melihat Seperti Apa Yang Pertama Melihat Dengan Hati Kalau Melihat Dengan Hati Maka Akan Terjadi Yang Namanya Tergerak Hatinya Tersentuh Hatinya Nah Di Masa Prapaskah Ini Apakah Aku Melihat Dengan Hati Sehingga Aku Tergerak Hatiku Tersentuh Hatiku Melihat Suamiku Istriku Anakku Melihat Tetanggaku Umat Lingkungan Saudari Saudara Kerabatku Dimanapun Aku Pergi Apakah Sungguh Aku Melihat Dengan Hati Apakah Apakah Hatiku Ini Tergerak Tersentuh Kalau Ada Orang Menderita Ada Suami Yang Keringetan Pulang Kerja Ada Anaknya Yang Bersusah Payah Belajar Ada Ibunya Yang Bersih Bersih Apakah Anak-anak Tersentuh Tergerak Melihat Dengan Hati Yang Kedua Melihat Dengan Cinta Kasih Maka Timbul Cinta Bahkan Kasian Apakah Ketika Kita Melihat Orang Yang Menderita Bersusah Kita Itu Kasian Melihat Mereka Kalau Ya Berarti Kita Sungguh-sungguh Menggunakan Cinta Kita Kasih Kita Namun Kalau Kita Tidak Kasian Tidak Peduli Mungkin Cinta Kita Mati Yang Yang Ketiga Melihat Dengan Empatik Yaitu Berbela Rasa Mau Merasakan Derita Orang Sekitar Kita Terlebih Keluarga Kerabat Lingkungan Kita Mau Merasakan Lalu Kemudian Mau Meringankan Beban Mereka Nah Apakah Itu Ada Di dalam Hidup kita Ketika Tuhan Hari ini Di Minggu Laitari Dia melihat Dan Sungguh Dia Tidak Hanya Melihat Namun Dia Tergerak Hatinya Tersentuh Dia Sungguh Sungguh Kasian Melihat Orang Buta Tadi Lalu Dia Ingin Meringankan Beban Orang Buta Tadi Menyembuhkan Nah Semoga Ketika Kita Menata Diri Mengendalikan Diri Terlebih Di masa Prapaska Ini Hati Kita Bertumbuh Menjadi Seperti Hati Tuhan Yang Kudus Dimuliakanlah Tuhan Kini Dan Sepanjang Masa Gamb Institut Tux T elders Dembit Tum Tung Tung Men Terima kasih telah menonton!